yo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita memandangkan aku adi anak desa selalu ingat dua hal dari saya oke jadi jadi aku kali ini di pagi hari ini di pagi hari ini cuy ceritanya ada yang saya mau mubah ceritanya istriku ini masak gede mau macem-macem gak tau apa masak aneh yang jelas itu ini sebelah ini yang meju yuk aku menunjukkan gak apa soalnya kan ada acara juga oke guys mau mubah apa cuy menunjukkan cuy mantul guys pokoknya ini kayak gampangkan ini gagal diet cuy ini makanan salah satu kesukaan aku juga guys tapi ayam gak seberapa nah itu ada ayam nah ini ada ayam terus ini ada apa kip kambil ampas kambil di bumbu ini urap-urap ya urap-urap terus ini gudung apa kipu oh ini gudung keningkir kancak panjang terus kancak panjang ini kecambah nah seperti itu guys oke guys kita mocap terus terus ope nasi di review boleh di review ini guys wah ini ada lele guys ini adalah salah satu makanan favorit di Adina Desa jodoh ini pasti sambal hmm terus kemangi timun makanan penutupnya pun juga ada wah apa cuy pisang goreng terus juga ada yang mana ya cuy apa yang ini kayak lempit lepet-lepet apa cuy apa cuy ini dia guys wah mantel ini martabak oh itu mantap mantap-mantap guys sebelum tahunnya pada datang ini siap oke guys oke guys kita makan guys ayo guys monggo yang belum makan guys monggo yang belum makan guys merapat ke rumah Adina Desa cepetan guys mumpung mumpung masih banyak ini guys padang oke gila guys it's going in this one oh it's going in god no subung ini menunya banyak nasinya dikit saja kita langsung pakai ini aja juga terentu gilili korek mandi tersembah sama sambel kipasangannya juga terus ini terus sama kemangi guys ini aja dengan salju cuma sering bahwa masakan istri guys cuman banyak ya bismillah kita makan cuy Terima kasih telah menonton Nah ini kalau kemarinnya cocok dan pesambet langsung kita makan Mampu guys berapa cepetan Mampu stoknya masih banyak guys Aku adem Mas Adi Ya harus di drop video ini Masa lagi like video ini Yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk adi anak desa Kalau yang kelihatan Ada yang ngilir-ngilir mau buah Makan banyak sama adi anak desa Enak tuh? Enak cuy Maka Hmm Hmm Rekomended Masa enak cuy Masa enak cuy lumayan cuy Bahkan sering saya komplain dan komplain Saya komplain 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 Alhamdulillah ya Sekarang mulai perpaduan antara sambelnya Kemarin kan bikin sambel itu Bawang merah Bawang merahnya itu dikit Itu kalau bikin sambel itu gak Gak seberapa sedih Jadi tuh Kalau bikin sambel kayak gini Diperbanyak bawang Terus bawang putihnya paling tinggi Kalau satu Satu kuas dibelajaran Apa satu kuas Satu butir Gak usah banyak-banyak Terus Kalau kita Sambel tomat Itu kita Hilangkan bijinya Jadi tinggal kulit Kulitnya Kulit 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 Kulitnya apa Jadi Kalau kita Itu bikin sambel seperti itu Terutama itu Kalau kita bikin Sambel tomat Itu bijinya itu kita harus hilangkan Jadi tinggal kulitnya tomat tadi Seperti itu Kulitnya Terus yang kedua Upayakan Kita tutup Jangan kita terbuka Kalau bikin sambel ya Utamakan seperti tutup Terus airnya kecil Seperti itu Karena kenapa Kalau dibuka Itu aromanya itu tidak menyatu Kalau ditutup Menyatu Menyatu Sama Lompok Berambang Bawang Terus Kalau kita kasih Tomat Itu sudah menyatu Tidak Tidak Maksimal 15 menit Tidak Tidak Mister Cip Mister Cip 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 排 Cip 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 selamat menikmati dan caranya kedua aja ya kalau teman-teman masak kayak gini itu kita rendah dulu dari bungunya misalkan kita masak hari ini berarti besok itu kita raci bumbunya terus kita rendah lilinya itu sama bumbu-bumbu itu terus kita tutup rasanya pasti gini masak kayak gini buka warung masakan yang dia nanti itu rencana yang setuju adik-adiknya bikin nol silahkan mulai cepat-cepat cuikain nanti sebenarnya dia ketemu ada acara Arisaan juga itu Arisaan dapat kebahagiaan motel terima kasih sampai jumpa ya ya selamat menikmati